M kecukupan modal kami, Bank Banten, itu di 30 September itu masih tinggi, masih 39 persen. Artinya kebutuhan modal sebetulnya bukan jadi kendala buat kami, tapi karena kami juga kan harus mengikuti ketentuan POJK, maka kami juga harus bersiap-siap untuk menambah permodalan. Jadi secara umum sebetulnya kebutuhan permodalan kita cukup untuk ekspansi saat ini. Bahkan kalau kita lihat juga ke BPD lain, rata-rata memang KPMM-nya masih sekitar 25-35 persen lah BPD itu. Hanya tadi yang seperti Mbak Aneke sampaikan bahwa ini adalah merupakan kebijakan pemerintah POJK untuk bisa dipenuhi oleh setiap bank. Dalam hal ini kalau BPD batas akhirnya di penghujung 2024. Namun demikian tadi juga Mbak Aneke sudah ngobrol dengan saya, proses kami BPD sebagai Bank Pembangunan Daerah tentunya harus berurusan dengan legislatif juga. Harus ada persetujuan dari eksekutif dan seterusnya. Jadi meskipun masih dua tahun lagi, dari sekarang kami sudah bersiap-siap untuk memenuhi kebutuhan itu. Baik dari 3 triliun rupiah ini yang sudah tercukupi berapa Pak? Ya jadi BPD di seluruh Indonesia ini kan ada 27 BPD ya seluruh Indonesia. Bank Banten, bank BPD yang paling bungsu ya karena lahirnya tahun 2016. Rata-rata BPD di Indonesia itu lahirnya tahun 60-an. Jadi dari 27 BPD itu kan ada 13 BPD yang modalnya masih di bawah 3 triliun. Nah ada beberapa BPD yang sudah mulai mencoba melakukan pendekatan-pendekatan dengan BPD-BPD yang memiliki modalnya sudah cukup untuk menjadi KUB. Itu juga ada ya. Jadi kami masuk yang di dalam 13 bank yang masih belum memenuhi 3 triliun itu. Baik tapi artinya waktu selama 2 tahun ke depan ini secara optimistis bank Banten siap untuk memenuhi target? Oh iya siap karena kami adalah provinsi Banten yang merupakan provinsi yang punya potensi sumber daya alam dan potensi daerahnya sangat besar sekali. Banyak sekali yang berminat untuk bisa masuk bersama-sama untuk mengembangkan bank Banten ini ke depannya. Ya Pak Agus kalau di bank Banten sendiri seperti apa dampak peningkatan modal ini ke depannya terhadap postur rasional? Seperti tadi saya sampaikan bahwa kar kita itu masih 39,14 persen. Artinya sebetulnya kemampuan kita untuk melakukan ekspansi itu masih 80 persen lagi. Jadi masih cukup ruang lah untuk kita melakukan ekspansi pertumbuhan bisnisnya. Namun demikian kalau memang ini kita penuhi modal inti ini tentunya tadi. Juga sama seperti bank Amar ya kita punya fleksibilitas untuk melakukan ekspansi. Namun demikian tentunya kami akan mencari beberapa opsi yang terbaik yang paling memungkinkan untuk kita bisa memenuhi ketentuan POJK tersebut. Banyak alternatif karena kami juga adalah sebagai bank yang sudah go public ya. Jadi artinya juga punya opportunity di right issue. kami juga bisa dengan private placement juga ya bisa juga dengan pendekatan secara kelompok usaha bank. Itu juga semua opsi sedang kami kaji sedang kami lakukan dari sekarang semoga yang terbaik lah nanti akan diputuskan. Baik, artinya OJK ini kan sebenarnya juga mengajak bank untuk bersama-sama menghadapi 2023 nih yang banyak lembaga internasional mengatakan ini gelap begitu kan. Semua sentimen-sentimennya sepertinya buruk karena masih sangat volatil begitu. Tapi rencana apa atau ekspansi apa yang mungkin sudah disiapkan di 2023 dengan adanya penambahan modal inti minimum ini? Ya, untuk bank Banten sebagai bank pembangunan daerah ya kami akan fokus kepada captive market kita ya. Captive market kami itu sudah ada ya bahwa kami adalah bank pembangunan daerah fokus untuk bisa bersama-sama pemerintah daerah Banten mengembangkan Banten. Sekarang kan boleh dibilang captive secara umum market dari BPD itu adalah aparatu sipil negara ya dan juga proyek-proyek yang ada di daerah ya. Nah, kita akan masuk ke sana dikembangkan lagi dengan ekosistemnya. Bahkan kami sedang mempersiapkan sebuah konsep ekosistem ekonomi Banten yang diharapkan perputaran APBD yang ada di provinsi Banten itu bisa dikelola seoptimal mungkin dan bank Banten sebagai lokomotif kebangkitan ekonomi Banten ya. Kira-kira seperti itu. Sejauh ini kendalanya seperti apa Pak? Sebenarnya karena kami adalah bank yang boleh dibilang baru ya jadi kami masih terus melakukan proses transformasi dan satu tahun terakhir ini kita sudah melakukan fase foundation building ya. Nah, fase foundation building sudah kita lakukan dan di tahun ini sudah masuk kepada fase acceleration growth. Ya, acceleration growth ini diharapkan juga ekspansi kepada kegiatan-kegiatan yang berbasis digital juga ini terus kita kembangkan. Nah, jadi proses ini sedang kita jalani dan mudah-mudahan fase ketiga ini kita segera masuk di sustainable growth dan baru fase keempat kita siap menjadi market leader. Kalau di Bank Banten seperti apa Pak? Target pertumbuhan kreditnya di akhir tahun 2022 juga hingga tahun 2023 nanti? Ya, jadi kalau kita lihat posisi 9 bulan terakhir di tahun 2022 ini pertumbuhan kredit kita sudah mencapai sekitar 18,5%. Artinya sudah berada di atas rata-rata pertumbuhan kredit di industri ya. Nah, harapan kami, kami juga terus mengembangkan kredit-kredit yang berkualitas ya. Sehingga proyeksi kami di akhir tahun 2022 ini akan tumbuh sekitar 20% secara year on year. Ya, artinya Bank Banten sudah lebih baik lagi dan kemudian juga akan terus coba mengembangkan segmen marketnya. Di samping tadi captive marketnya dan juga semua sektor terutama UMKM juga kita jadi concern karena itu juga merupakan peran dari kami sebagai Bank Pembangunan Daerah menjadi agent of development. Jadi bagaimana kehadiran Bank Banten ini bisa betul-betul menggerakkan ekonomi masyarakat ya. Dan kemudian juga tentunya mengantisipasi nanti 2023 kalau terjadi krisis ya, resesi ya, itu saya kira mungkin ya kita tidak sampai jatuh krisis ya, mungkin pertumbuhannya aja yang melambat.